Oke, nama saya Felix Zulhendri dok, saya ini owner operator dari Kebun FV Agrowisata, dan juga kita produksi propolis dari Lebat Trigona, dan saya ini part-time scientist yang kolaborasi dengan Universitas Pacejaran dan Universitas Sumatera Utara. Nice to meet you, Felix. Oh, nice to meet you, dok. Dok, izin dok, boleh nggak ceritain latar belakang pendidikan dan praktek profesional dokter kesehariannya? Iya, kebetulan saya seorang dokter general practitioner umumnya, awalnya dari situ, tahun 2011 saya lulus dari Fakultas Dokteran UI Jogja Karta, kemudian sempat praktek di beberapa pusat pelayanan kesehatan ya, dari mulai rumah sakit, rumah sakit ibu dan anak, kemudian setelah itu saya juga diminta untuk mendirikan klinik, klinik pribadi gitu, klinik keluarga, di tempat kelahiran saya, sempat satu setengah tahun menerikan klinik, kemudian enjoy, tapi lama-lama kayaknya bukan menemukan passion saya, belum menemukan yang betul-betul passion saya gitu, ketika praktek, jadi sebetulnya udah jadi bos di situ ya, Cuma rasanya bukan ini yang saya cari gitu Pak Felix, saya juga ketika bekerja di rumah sakit, setelah saya coba, bukan ini juga yang saya cari Pernah ada kejadian lucu gitu, saya tuh ya namanya dokter ya, dokter jaga UGD gitu, biasa lah ditemuin detailer kayak gitu kan, dari perusahaan-perusahaan farmasi, kemudian saya diminta meresepkan obat kayak gitu, terus saya mendapatkan sesuatu lah dari situ, kemudian ada kejadian HP saya tuh hilang, dicuri, benar-benar dicuri gitu, Saya bilang, aduh jangan-jangan ini gara-gara saya meresepkan sesuatu itu, kemudian saya dapat timbalan ya, ada konflik batin, kadang kayak gitu ya, padahal dokter umum dapatnya dari mana sih, ketambahannya kan, selain dari itu, ada kayak konflik yang saya membuat gelisah lah, gelisah hati Saya kira, saya bukan ini juga desa yang saya cari gitu, akhirnya dengan saya punya klinik sendiri, saya kira saya kan bisa mengambil keputusan apapun yang saya mau resepkan kan Tapi disitu juga saya kurang sreknya adalah ketika menarik pasien Apalagi di pedesaan kan, pedesaan kayaknya agak gimana ya, kalau misalkan pasien sudah saya periksa, saya kasih obat, tapi harus bayar, terus kayak gitulah Rasa-rasanya saya pengen, saya lebih suka memberikan edukasi kepada pasien itu, jadi satu pasien itu bisa lama sekali saya periksa, saya berikan counseling Terus kemudian, sudah satu tengah tahun itu saya dapat kesempatan awalnya oleh ayah saya untuk menjadi partnernya beliau, untuk memberikan penyuluhan ke daerah-daerah Nah dari situ saya mulai menemukan nih, apa yang sebetulnya potensi saya bisa saya kembangkan gitu Awalnya itu, saya itu tidak apa ya, tidak enggak gitu, apa yang harus saya lakukan gitu ketika di daerah itu, ternyata saya bisa memberikan informasi seputar kesehatan dan juga khasiat obat, tanaman obat keluarga maksudnya Nah atau enggak, nah waktu itu sih saya hanya sekedar belajar aja ya, kemudian saya coba sharingkan apa yang saya pelajari ke masyarakat Di daerah Aceh, kemudian Sumatera Selatan, kemudian juga ke Sulawesi Selatan gitu Nah awalnya itu, oh Kalimantan Tengah Kemudian dari situ saya mulai tuh melihat, oh ternyata ilmu tanaman obat ini bermanfaat ya untuk warga-warga di daerah gitu Dari situ saya mulai menikmati prosesnya, kemudian timbul kegelisahan di hati saya, tapi bukan kegelisahan yang seperti sebelumnya Yaitu saya memberikan ilmu ini kepada masyarakat, tapi saya merasa saya belum berkompetensi untuk memberikan itu, meskipun saya sebagai dokter ya Oh iya Karena saya berpikir bahwa dokter umum tuh masih general banget ilmunya Dan ketika orang bertanya, saya memberikan ilmu tentang tanaman obat herbal, segala macam gitu kan Apakah dokter seorang dokter herbal? Nah di Indonesia ini untuk identifikasi atau kualifikasinya belum jelas dokter herbal Kemudian saya mencari Pak, awalnya hanya berawal dari pelatihan, awalnya itu dari pelatihan, jadi ada sebuah lembaga pelatihan di Jakarta yang sudah established gitu Kemudian saya ikut disitu dan mendapat sertifikat gitu ya, sebenarnya umumnya cukup sih ketika saya jadi dokter terus ditambahkan kompetensi itu, saya pikir cukup gitu kan Tapi Kak, kayaknya belum ya, saya merasa belum seorang dokter herbal gitu Di Indonesia mana sih yang bisa memfasilitasi ini ternyata ketika saya ikut satu-satu workshop Nah, panitia yang menyelenggarakan workshop itu adalah alumni-alumni dari Herbal Medi Kui Jadi waktu itu saya menyelenggarakan pameran beras organik, kemudian beras organik ini merupakan satu komoditi yang saya jual Karena hasil binaan-binaan dari kelompok-kelompok yang dibina sebelumnya Jadi kebetulan saya ikut ayah saya, itu ayah saya sebagai seorang konsultan pertanian organik Dan mengembangkan padi yang namanya system of rice intensification Jadi bagaimana mengintensifikasi tanaman padi sehingga dia bisa tumbuh dengan baik dengan memperkuat akar dan memperbaiki struktur tanahnya Belajar dari situ, kemudian saya juga memberikan ilmu tentang bagaimana manfaat dan hasil beras organik, kemudian sayuran organik, awalnya dari situ sebelum ke tanaman obat Lalu setelah saya ada di workshop itu, kemudian saya tanya-tanya, akhirnya saya punya sebuah challenge buat diri saya sendiri Oh berarti saya kalau misalkan mau memberikan ilmu Herbal, saya harus punya kualifikasi sebagai dokter Herbal Saya harus daftar ke S2 Herbal Medi Kui Sayangnya di Indonesia, Herbal Medi itu ada di bawah keilmuan parmasi Oh, i see ya Jadi bukan segaris dengan keilmuan seorang dokter ya, bukan di fakultasi dokteran Agak sempat bimbang sih gitu kan ya, tapi ya demi itu, demi apa yang saya cita-citakan gitu akhirnya yaudah saya belajar tentang ilmu parmasi ini Dan luar biasa prosesnya Termasuk Herbal Medi Kui, kemudian sambil jalan juga memberikan konsultasi di berbagai daerah melalui program CSR Jadi saya dipasilitasi oleh perusahaan-perusahaan untuk membina warga-warga lokalnya gitu ya Lalu saya juga sambil belajar, sambil mendalami Kemudian akhirnya selesai juga di Herbal Medi Kui, mengambil tesis tentang daun mahkota dewa untuk radang usus untuk infalmasi Oh, yang mantap sekali dok Di tahun 2019 saya baru selesai Pak Felix Dan akhirnya saya bisa fokus ke bagaimana saya memberikan penyembuhan-penyembuhan tentang Herbal Medi Melanjutkan program-program CSR ya, yang ada gitu, ada beberapa perusahaan yang bekerja sama Dan kemudian pandemi datang Beritanya panjang ya, sampai pandemi datang Akhirnya saya nggak bisa kemana-mana Nggak bisa terbang kemana-mana, ya kan Perusahaan juga lockdown Lalu warga-warga binaan saya tuh, wah kasihan sekali Mereka, apa namanya, yang biasa ditemui satu bulan sekali gitu Akhirnya kita hanya komunikasi lewat telepon Nah, tiba-tiba saya berpikir bahwa Aduh saya, apa yang bisa saya lakukan gitu kan Ketika keadaan seperti ini Padahal passion saya adalah memberikan edukasi Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat Memberikan edukasi gitu kan Nah, itu jalan Tuhan selalu ada Jadi saya tidak pernah menyangka, menduga juga Ada seorang produser dari satu Satrin TV ya Hidup Sehat Plus untuk programnya Memberikan saya kesempatan gitu ya Untuk memberi edukasi seputar herbal medik ini Melalui channel TV One gitu Melalui program Nah, semenjak pandemi itu akhirnya saya yang tadinya Belusukan ke daerah-daerah gitu ya Akhirnya beralih edukasinya dari TV gitu Untuk membuat edukasi itu Ya, selalu ada jalan lah Pak Felix Betul sekali Akhirnya mungkin saya bisa lebih berluas lagi Untuk edukasinya secara on air gitu ya Lalu juga berkembang dari sana Akhirnya berpikir untuk memberikan edukasi Lewat media sosial juga Ya, ya, ya Heri medikasi sosial Jadi influencer lah Untuk mengembangkan kemungkinan herbal medik Dan sampai saat ini gitu Kenapa dokter bisa Kan kalau dokter itu kan pendidikannya Lebih ke Western Medicine ya dok ya Kenapa bisa tertarik dengan herbal? Ya, jujur memang untuk kurikulum pendidikan pendokteran di Indonesia ya Memang masih ke menganut Western Medicine Bahkan ketika saya kuliah pun belum dikenalkan adanya potensi herbal medik ya Artinya memang baru sekedar kayak Oh, wacana lah Oh, ya Sehingga ketika saya punya peluang gitu Untuk pengembangan herbal medik ini Setelah saya jadi dokter Saya pikir saya harus belajar secara autodidak Gitu Dan merupakan mindset yang tadinya Oh, kalau misalkan guidance buat satu penyakit ini adalah ini Kalau misalkan saya beralih Untuk memberikan sebuah pilihan gitu Kepada masyarakat bahwa Bisa loh menggunakan ini Itu kan harus yang pertama open-minded Oh, yes, yes Jadi saya membuka mata dan pikiran saya Untuk menerima ada suatu kemungkinan yang lain Ada suatu kesempatan yang lain Dan tentunya itu dikuatkan Dari hasil-hasil riset yang ada Jadi betul-betul belajar Untuk mempelajari hasil-hasil penelitian Kemudian juga membahas Sebuah kandungan dari satu tanaman obat Dan tanaman obat yang lain Apa itu tanaman obat Indonesia Maupun tanaman obat yang di luar negeri Nah, dari situ saya yakin Bahwa potensi herbal Indonesia Itu luar biasa Oh, ya Ya, membuka harapan yang mungkin Para dokter yang lupa Tentang adanya penelitian-penelitian terbaru Di herbal medik gitu ya Putus asa terhadap penyakit-penyakit pasiennya Give up gitu ya Kalau satu dokter udah give up Tandanya adalah dia tidak Tidak bisa meresepkan obat Atau itu tidak bisa memberikan solusi apapun Biasanya ya Ya, mohon bersabar ya Bu, Pak Gitu kan Ya, ya Yang penting berdoa Itu berarti udah kepasraan Betul, betul Sudu gitu kan Ya udah Berarti sebetulnya Kita harus membuka mata Membuka hati Untuk menerima sesuatu yang baru Yang harus kita pelajari Itu sih Menurut saya ya Menurut dokter itu Ada ide yang clash gak ya dok Antara western medicine dengan herbal Apakah mereka itu bisa jalan bersamaan Bisa gak complementary Atau dari sisi Filosofi itu clash Kalau menurut dokter Ya Kalau menurut saya Saya yakin Herbal medicine Ataupun western medicine Itu bisa Seiring sejalan Artinya Kita bisa menggunakan Complementary medicine Atau Integnative medicine Jadi Keiluman itu gak bisa dikotak-kotak Gitu Seharusnya Artinya gini Ketika saya memiliki Suatu kasus penyakit Pada pasien Gitu ya Saya tahu obatnya adalah Ini misalkan Antibiotik ini Ya udah Saya keresepkan Itu Tapi saya juga tahu Bahwa Herbal medicine Saya belajar Bagaimana meningkatkan Daya tahan tubuh Seseorang Dan itu akan sangat Membantu proses penyembuhan Kenapa tidak Saya juga berikan itu Ya Sekali pilihan sih Sebenarnya Artinya Artinya dengan terbukanya Obat-obat herbal Dan penelitian-penelitian Tanaman obat Sekarang-sekarang ini Itu akan membuka Banyak pilihan Kepada masyarakat Kepada pasien Gitu ya Untuk mendapatkan Pengobatan Untuk dirinya Gitu Kalau dulu Kalau dulu Gak ada No choice Yang diresepkan oleh dokter Ya sudah Dan dokter juga bingung Dia mau meresepkan Apalagi Selain yang sesuai dengan Guidelines Kalau sekarang Berbagai macam Jenis produk Herbal Sudah tersedia di pasaran Dan juga pengetahuan Informasi Semakin terbuka Gitu ya Dengan adanya internet Gitu berbeda dengan Ketika saya waktu kuliah dulu Gitu ya Masih sangat terbatas Jadi menurut saya Ya itu Kita punya banyak pilihan Sekarang Kalau dari Kesariannya dokter Dok itu ketemu Kayak kolega-koleganya Dokter yang Practicing Dokter itu Mereka itu kebanyakan Open-minded gak Dengan ide Kalau herbal medicine itu Bisa berguna Sebegitunya Untuk pasien Masih 50-50 Atau Cenderung udah mulai terbuka Atau masih belum dok Memang tidak dipungkir ya Belum semua bisa Open-minded Belum semua bisa menerima Adanya potensi obat herbal ini Tapi beruntung sekali Di Indonesia Kita punya namanya Perhimpunan Disiplin Herbal Medic Indonesia Itu adalah gabungan Itu adalah gabungan dokter-dokter Yang memang Pertama Antusias Yang kedua Memang dia punya Apa ya Consen terhadap Obat-obat herbal Indonesia Dan mau mengembangkan Satu passion lah Kita bergabung Kemudian ingin mengembangkan Obat-obat herbal Indonesia Obat modernnya juga Sehingga Saya merasa Di perhimpunan ini Ada satu ikatan Jadi Tidak merasa sendiri Kalau dulu Wah saya merasa kayak Kemana-mana Merasa sendiri Berbeda dengan yang lain Saya bisa bayangin dok Ada perasaan seperti itu pak Tapi sekarang Saya punya teman Saya punya kawan Saya punya teman diskusi Setiap satu malam Kita punya Instagram live Dan kita ngobrol-ngobrol Seputar tema-tema kesehatan Mungkin nanti pak Evi Boleh saya undang ya Oh siap Siap Oh saya harus siap dong Jadi Di situ Ada Perhimpunan Yang memang Sangat-sangat Mendukung herbal medik Kita tidak bisa Kita tidak fokus Terhadap Berapa banyak Dokter yang menentang Tapi kita lebih fokus Mau seberapapun Banyak Mau atau mau Banyak Ataupun sedikit Dokter yang mau Belajar tentang herbal medik Kita lebih Fokus pada Yang itu Daripada Daripada kita Membicarakan Hal yang Di luar Negatif Ya Negatif Ya Misalkan Aduh kenapa Seorang dokter ini Kenapa ya Menentang segala Yang Kalau saya pikir Dia belum membuka diri Dan lawas Jadi Jadi kalau Menurut Dokter itu Pengetahuan herbal Masyarakat Indonesia Pengetahuan masyarakat Indonesia Tentang herbal medicine Itu gimana dok Saya yakin pasti Masih kurang sekali Betul Pak Jadi sebetulnya Edukasi tentang herbal Jadi herbal Indonesia Itu kan jamu ya Autentik Autentik Indonesia Adalah jamu Sebetulnya Masyarakat Yang memang Sudah Dikenalkan Jamu dari Sebelumnya oleh orang tuanya Dari kecil Segala macam Jamu itu masih Mau Menerapkan Hanya saja Apa ya Dari generasi Ke generasi Terlalu jomplang Perubahannya Mereka-mereka Yang sekarang ini Tidak mengenal Itu juga banyak Tapi kita juga Masih punya Kesempatan Untuk Memberikan edukasi Itu kembali Artinya Belum lama hilang Oh ya Saya Dengan teman-teman Sekarang ini Senang sekali Untuk memberikan Edukasi itu kembali Tentang jamu Atau herbal Indonesia Itu Biar Mulai diminati lagi Oleh karena itu Saya membuat Beberapa workshop Contohnya Untuk herbal Minuman kekinian Yang dari rempah-rempah Kayak gitu Bagaimana membuat Racikan herbal Atau racikan teh Yang bisa Dinikmati Yang kayak gitu Terus kemudian Membuat jamu Itu yang light Yang bisa diterima Oleh lidah Setiap Generasi tua Maupun generasi muda Dan saya membuat juga Workshop bagaimana Membuat masker-masker Herbal Untuk kecantikan Itu merupakan Upaya-upaya Biar herbal ini Mulai dikenal Gini Ternyata sama Di daerah A Sama daerah B Tapi ternyata Di daerah C Itu berbeda sekali Jadi Jidik-jidiknya itu Gimana Tentu Saya menemukan Selalu menemukan Lokal wisdom Yang ada Kearifan lokalnya Nah Contoh Ketika saya Di Kalimantan Tengah Itu masih Perkampungan Dari suku Dayak Saya menemukan Justru saya belajar Dari masyarakat sana Ada yang namanya Bawang Dayak Waktu itu saya Belum pernah baca Tentang Bawang Dayak Terus kemudian Saya bawa Lalu di jalan Saya cari E-booknya Tentang Bawang Dayak Ini apa sih Dikenal disitu Namanya Bawang Dayak Dan ternyata Setelah saya baca Sudah ada penelitiannya Meskipun baru Preklinis Tentang Uji manfaat Kemudian Uji toksisitas Dari Bawang Dayak Dan dari situ Saya mulai yakin Asal dia sudah ada Pengalaman empiris Kemudian sudah Ada yang peneliti Tentang efekensinya Akhirnya Saya menerapkan itu Untuk diresepkan Kepada masyarakat Dan membawa Itu bibitnya Ternyata Dia bisa bertahan lama Gak cepat busuk Bahkan waktu itu Saya sempat lupa Menyimpan Gak menanamnya langsung Ketika saya sampai rumah Satu bulan Masih bertahan Oh wow Dari Kalimantan itu Saya ke Sumatera Selatan Saya bilang Bu Tanam ini ya Ini berhasil Begini Di antaranya diabetes Hipertensi Cancer Atau tumor Nah Ibu-ibu binaan saya itu Mau loh Menurut Mau melakukan itu Akhirnya Mereka menanam Di kebun Dan juga di banyak Saya ke Aceh Kemudian Saya juga menyampaikan Hal yang sama Waktu saya ke Kalimantan Saya menemukan tanaman ini loh Ini juga saya baru tahu Silahkan ditanam Akhirnya tumbuh juga Di Aceh Banyak Ke NTB Juga seperti itu Ke Sulawesi Selatan Akhirnya Bertukar informasi Bertukar ke Alipang Lokal Seperti itu Pak Itu dari baru satu daerah Ya Kemudian saya juga menemukan Ada satu di Sulawesi Selatan Itu tanaman endemik Buah Yang kaya antioksidan Kita misalnya Namanya Buah Dengen Ternyata Dia hanya tumbuh Di sekitar danau Namanya Danau Matano Danau Matano itu Kalau tidak salah Danau terdalam Di Asia Tenggara Tujuan wisata juga Nah Dari situ saya Tambah ilmu lagi Seperti itu sih Pak Pasti ada Wisdomnya Betul Bagi saya juga menarik sekali sih Semenjak saya Riset tentang Propolis Maksudnya Ada paralelnya Begitu sesuatu Yang sudah dipakai Ribuan tahun Maksudnya Empirical data Kemungkinan besar itu Emang manfaatnya ada Karena makanya itu Kenapa Bergenerasi itu Dijaga Keilmuan itu Dari generasi Ke generasi Terus saya juga Ngelihat sekarang Riset tentang Psykedelik Psykedelik itu Bioactive compounds Dari magic mushroom Ini sampai John Hopkins University Sama Imperial College London Sama Imperial College London Maksudnya betul-betul Risetnya Into Psykedelik Yang harusnya itu kan Kayaknya Wuhu Sains Dari Sisi Herbal Dan segala macam Tapi mereka itu Tapi mereka itu Betul-betul Ngelihat sekarang Kegunaan Psykedelik itu Dari magic mushroom Untuk PTSD Post Traumatic Stress Disorder Jadi Bagi saya juga Ini bukan hal yang Apa Bukan hal yang Harusnya aneh sih Di dunia Maksudnya Farmastutical Dan juga Di dunia Kedokteran Harusnya Bukan sesuatu Yang aneh Karena Local Wisdom Itu Yang sudah Dipakai Ribuan Tahun Harusnya Kalau Senanya Gak Berguna Gak Mungkin Dijaga Keilumuan Itu Sampai Ribuan Tahun Itu Dan Modern Sains Itu Yang Tugasnya Untuk Confirm Dari Sisi Empirical Data Lab Data Sekarang Justru Harusnya Confirm Bahwa Itu Bermanfaat Itu Itu Karena Di Luar Sana Sekarang Banyak Yang Herbal Maksudnya Sangat Surprising Kalau Menurut Saya Western Itu Sekarang Sudah Mulai Beralih Sebagian Ke Herbal Tapi Sebagian Masih Yang Gitu Betul Kan Bisa Dikon Mentri Tidak Tidak Dipilah Pilih Sehingga Kesempatan Untuk Mendapat Kesembuhan Itu Lebih Banyak Dan Mudah Angka Mortalitas Semakin Rendah Angka Kesembuhannya Semakin Tinggi Kita Harapkan Seperti Itu Kalau Mungkin Di US Belajar Tentang Naturopathic Itu Lebih Integratif Belajar Memang Kesempatannya Belum Banyak Dan Saya Ngobrol Dengan Koleganya Kita Ada Grup Namanya International Proposy Group Dengan Kolega Kita Yang Di Luar Negeri Di UK Terutama Dia Juga Bilang Sekarang Masyarakat Di Western Society Sudah Mulai Dari Yang Dulu Lebih Ke Synthetic Drugs Sekarang Sudah Mulai Melirik Ke Natural Treatment Terutama Kalau Kalau Kita Bisa Dapat Semua Kenapa Enggak Kalau Kita Bisa Mendapat Semua Kenapa Kita Harus Milih Salah Satu Itu Teknik Terutama Ini dok, pertanyaan pribadi dok. Herbal apa yang selama ini dok jalan-jalan keliling-keliling dan pelajari? Yang menurut dok itu, wah, maksudnya sangat-sangat surprising yang menurut dokter itu kayak wah sekali gitu. Ya, pegagan, Pak. Pegagan? Ya, Asiatik Santella. Oh. Atau pegagan, kalau di Indonesia ya. Santella ini, saya dapatkan waktu itu di satu daerah, itu hanya rambat di tanah alias dia tuh sebetulnya rumput. Rumput yang tumbuh di antara rumput-rumput apa ya, seperti rumput gajah, kayak gitu, rumput aman. Ya, rumput aman seperti itu. Dan ketika saya baca jurnalnya, wah, banyak sekali sudah. dan dia banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk regenerasi sel-sel otak. Nah, seketika waktu itu saya ke Sumatera Selatan, biasa memberikan konseling juga, memberikan pelayanan kesehatan gratis pada warga binaan salah satu perusahaan di sana, gitu ya. Nah, ketika saya memberikan konsultasi, ada seorang anak kecil yang dipangku oleh ibunya, dia itu usia sekitar delapan tahun. Namanya Harlan. Nah, dia tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk di pangku sama ibunya. Jadi, dia ada masalah di apa, lower body-nya, gitu ya. Tidak bisa berjalan, bahkan duduk pun harus di pangku. delapan tahun. Tapi dia masih seperti biasa, anak-anak sekolah juga. Hanya sekolahnya itu dibawa sama ibunya. Ibunya juga ikut sekolah. Ya, mungkin harusnya kelas dua SD, mungkin ya. Nah, setelah itu saya tanya, riwayatnya apa, Bu? Ternyata beliau, ibunya, sampaikan bahwa anaknya itu terkena radang otak ketika masih kecil, sering kejauh-kecil. Ini peradangan di otak yang sudah kronis, ya. Saya pikir, saya punya harapan dengan pengetahuan saya tentang pegagan, tentang centella asiatik. Yang di dalamnya punya asiatik acid, asiatik acid. Jadi, asam asiatik ini dia bisa menggunakan sel-sel otak. Waktu itu, saya sempat baca-baca jurnalnya tentang kuci preklinisnya ke tikus, bahwa si tikus saja bisa, otaknya bisa beregenerasi lebih cepat, gitu. Dengan si asiatik acid ini. Nah, kemudian saya coba terapkan memberikan resepnya. Jadi, memberikan resepnya rawnya atau bahan herbalnya, gitu. Ibu, nanti ibu tolong cari aja tanaman ini, bentuknya seperti ini, gitu, saya tunjukkan. Kemudian, saya tambahkan juga rumput-rumputan yang lain yang mudah didapatkan berhasil untuk antiradang juga. Contohnya, rumput mutiara, kemudian juga kunyit, temulawak, kunyit juga si kurkuminnya bisa meningkatkan kognitif anak juga, gitu. Lalu, ibu itu menurut, Pak, jadi, saya memberikan resep itu, kemudian satu bulan kemudian saya datang kembali, sudah terlihat ada perubahan. Dan perubahannya itu dilihat, karena kan gangguannya gangguan motorik, Jadi, kalau gangguan motorik dibandingkan gangguan fungsi, gitu ya, itu lebih kelihatan, gitu kan. Jadi, si anak itu udah bisa duduk sendiri. Oh, wow. Oke, ibu, lanjut ya. Saya pikir resepnya dilanjut, kemudian ibu bikin. Jadi, ibunya bikin masing-masing satu genggam aja, Pak. Rumput mutiara yang saya baca itu anti radangnya kuat, gitu ya. Kemudian juga kunyit, terus temulawak, gitu, untuk memperbaiki fungsi hatinya si anak juga, dan anti radang juga, tambahan itu. Masing-masing, misalkan satu genggam dan untuk yang rimpang-rimpangan satu sampai dua jari saja, direbus satu liter air, kemudian didiamkan selama 15 menit. Kita bikin infusa atau rebusan. Kemudian diminum tiga kali sehari kepada anak, masing-masing satu gelas. Ibu itu menerapkan selama dua bulan kemudian saya datang lagi, sudah ada perubahan. Dia bisa berdiri, Pak. Oh, wow. Dua bulan, dia sudah bisa berdiri dan melangkah dituntun. Dan satu tahun, dia sudah bisa lari. Oh, wow. Dari situ, saya memberikan, mendapatkan ilmu justru. Bukan hanya memberikan, tapi mendapatkan ilmu bahwa ternyata ketika apa yang Tuhan sudah anubrahkan kepada kita, berupa tanaman-tanaman yang menurut pengetahuan sudah dibuktikan bisa berhasil atau obat, kita manfaatkan langsung. Tanpa proses yang sulit, gitu kan, hanya direbus, bahkan bukan ekstrak, bukan apa namanya, bukan sediaan yang sudah siap minum, gitu. Iya, iya. Berhasiat loh, Apalagi sekarang dengan teknologi canggih, ya, sudah ada sediaan ekstraknya, ekstraknya macam, gitu, bahkan bisa mendapatkan dari zat aktifnya langsung sama seperti obat konvensional, jadinya kalau obat herbal modern itu. Nah, dari situ, saya betul-betul tambah yakin lagi. dari setiap kunjungan saya ke daerah itu saya justru yang menempatkan kini. Dok, sekali-sekali main ke tempat kita, dok. Saya tuh pengen banget, Pak, apalagi kalau lihat di Instagram, kemudian. Wow, itu sih Disneyland kayaknya. Kalau main-main ke Sumatera Utara, nanti kita cari waktu, dok, kalau saya nanya dok free atau gimana, mungkin kita bisa gimana gitu. Kita bikin workshop ya, Pak? Kita bikin workshop gimana? Oh, mantep itu dok. Nanti kita kontak-kontaknya nih dok, izin. Jadi, saya tuh ada harapan di 2023 ini pengen bikin workshop gitu. Kemarin dimulai di Jogja, bikin workshop tentang herbal estetik. Jadi, herbal di Indonesia itu dibagi dua keilmuan, herbal medic sama herbal estetik. Yang selama ini saya kembangkan herbal medicnya gitu ya. Bagaimana sekarang berkembangkan bereaksi dengan cara diminum gitu. Kalau herbal estetik lebih banyak penerapan untuk kecantikan biasa kapikal ya. Saya bikin workshop-workshop seperti itu. Bersar harapan saya pengen juga di Medan ya, Pak ya? Iya, kita sekitar tiga jam dari Medan sih. Kita di daerah Kabupaten Karo, itu di pegunungan sih. Jadi, mantep lah dok. Kalau kita bikin workshop gitu, suasananya sangat-sangat mendukung. Kita bootcamp kali ya, Pak ya, di situ ya? Oh, iya, iya. Oh, izin dok, nanti kita seriusin ini. Nanti saya coba... Saya kirim konsepnya ke Pak Evi ya. Siap, siap. Oh, Felix dok, izin dok. Oh, Pak Felix ya, sorry. Saya kirim konsepnya ke Pak Evi. Siap. Ini nyebut kebun Evi, jadi ke... Iya, gak apa-apa. Dok, ini pertanyaan terakhir dok, sebelum saya ganggu lebih lama lagi. Ini pesan dokter ke teman-teman kita yang di... Nanti saya bakal sharenya di YouTube dan di TikTok sih. pesan-pesan dokter ke teman-teman kita itu soal herbal dan herbal di Indonesia itu gimana sih pesan terakhir? Ya, saya sangat optimis herbal Indonesia ini akan menjadi sebuah harapan pengobatan atau terapi yang sangat bisa gitu ya, membantu banyak orang untuk mendapatkan kesembuhan. Bahkan pada penyakit-penyakit yang membuat orang putus asa. pertama yang harus teman-teman lakukan adalah gitu ya, belajar, mempelajari itu. Bahkan sebelum itu saya ingin memberikan pesan bahwa open your mind dulu terhadap potensi herbal Indonesia. Kemudian pesan saya ada enam hal yang harus dilakukan ketika kita mengaplikasikan herbal ini untuk tubuh ya. yang pertama perhatikan ketepatan indikasinya. Jadi artinya teman-teman harus tahu itu obat herbal untuk apa. Tanaman ini hasilnya apa untuk penyakit apa. Bekali pengetahno itu. Terus yang kedua tepat dosisnya. Takarannya. Kalau misalkan dosisnya yang belum ada kemasan artinya kita mengolah sendiri harus tahu takarannya berapa. Itu yang paling penting. Kalau misalkan ada sediaan yang sudah jadi tinggal siap minum bentuk sirup kapsul tablet ketahui dosisnya berapa. Kemudian yang ketiga waktu penggunaannya. Harus tepat tepat waktu penggunaannya. Apakah diminum sore hari malam hari pagi hari kemudian yang keempat tepat cara pengolahannya. Bagaimana herbal itu diolah. Yang kelima tepat cara penggunaannya. Jangan sampai tanaman obat ini memang cocoknya hanya untuk dioles ternyata diminum. Dan seperti itu contohnya. Atau penggunaannya ini misalkan yang digunakan adalah rimpangnya ternyata daunnya. Itu contohnya. Terus yang terakhir tepat telah informasi. Dari situ insyaallah ketika kita tahu informasi tentang tanaman obatnya, tentang informasi herbalnya, hasiatnya, penelitian-penelitiannya, bukti-bukti epidens epidensnya baik itu apa namanya epidens secara penelitiannya maupun empiris, empirikal itu harus banyak diketahui. Jadi belajar long life learning dimanapun kapanpun. Itu sih pesan saya untuk masyarakat Indonesia agar bisa mendapatkan informasi herbal dengan baik dan benar. Mantap, dok. Terima kasih banyak waktunya, dok. Sangat-sangat. Saya yakin ini pasti banyak sekali pelajaran bisa dideput untuk teman-teman yang nonton ini. Terima kasih banyak.